Pedang dan golok yang menggetarkan jelit 41. Aku tak berakal mati sahut si anak muda singkat. Apakah si Ye Chu perlu bantuan lo olap untuk berjalan terima kasih, tak usah berkata begitu, si Yau Pak memegang tangan Ban Liang. Ia bangkit dengan perlahan sekali untuk berdiri. Di manakah letak penjara itu ia bertanya, tolong antarkan kami, Su Ke memutar tubuhnya. Silahkan si Ye Chu turut kami, katanya, penjara itu berada di dalam ruangan Kei Siye Ih, si Yau Pak beramai mengikuti kedua pendekta itu. Su Ye berjalan paling belakang. Mereka melintasi dua buah halaman dalam, baru mereka tiba di ruang Kei Siye Ih. Di muka pintu terlihat papan mereknya yang berhuruf besar dan diberi warna air remas. Di sini Su Kei mendahului bertindak memasuki pintu, untuk menuju ke bagian belakang. Itulah dia rumah batu berkata ia sambil menunjuk sebuah bangunan. Itulah penjara batu dari kuil kami, si Yau Pak mengawasi tajam, terus ia memandang Su Kei. Aku mohon bantuan Tai Su katanya. Asal yang loolap sanggup, si Ye Chu, selama kami berdiam di dalam rumah batu ini, kami minta Tai Su tolong menyediakan keperluan bersantap dan minum kami, jangan khawatir, si Ye Chu. Akan loolap pesan tukang masak, si Yau Pak memberi hormat. Terima kasih katanya. Lalu terus ia mendahului memasuki rumah batu itu. Han In Tai Su semua mengikuti ketuanya itu. Su Kei menutup pintu, lalu ia menekan pesawat di bagian luarnya, maka jatuhlah sebuah batu besar menghadang di muka pintu itu. Keras suara jatuhnya batu itu. Di dalam kamar, si Yau Pak melihat ke sekitarnya. Kecuali daun pintu, semua dinding terdiri dari batu hijau. Sekarang baik-baiklah kita beristirahat berkata Soat Kun. Semua orang kemudian memilih tempat untuk duduk bersemadi. Sesudah lelah habis bertempur, inilah kesempatan untuk memelihara diri cuma Han In seorang yang tak terganggu keletihan, karena tenaga dalamnya telah mencapai puncak kemahiran. Berselang kira-kira satu jam, si Yau Pak yang sadar paling dahulu. Ia memandang ke seluruh ruang. Ban Liang orang yang kedua yang menyusul tersadarnya ketuanya itu. Menurut kata Nona Hoan Jagotua itu kata pada si anak muda, suaranya sangat perlahan, Bang Chu telah bertaruh dengan para tiang lelokor dan telah kalah, benarkah itu benar sahut si Yau Pak, selang sedertik. Tian Kiam dan Patu menjadi ilmu silat yang luar biasa istimewa, mungkinkah pendekta-pendekta dari si Yau Lim si Yee dapat memecahkannya tanya pula si Jagotua. Pertanyaan itu menyulitkan si Yau Pak. Ia berdusta untuk menolong MUK si Yau Lim si Yee. Kalau ia mengiakan Ban Liang, ia membuka rahasia, percuma ia berpura-pura. Kalau ia menyangkal, tak puas ia terhadap dirinya sendiri. Di lain pihak, ia mau menerka, kecuali Su Kei, juga Su Hong tentulah sudah bercuriga atau mencurigai kekalahannya itu. Dan yang terutama, ia malu sekali kalau ia meruntuhkan nama besar Kietong dan Xiang Gau, kedua gurunya itu. Pengah anak muda ini bersangsi, ia mendengar suara berkelotek pada pintu. Segera ia mengangkat kepala, di situ ia mendapatkan lubang kecil persegi. Ia segera mendengar suara Su Kei Tai Su Si Yee Chu sekalian, inilah barang santapan Lo Olap sendiri yang memiliki koki memasaknya dan Lo Olap juga sudah mencicipinya. Silahkan makan, jangan khawatir apa-apa. Terima kasih berkata Xiao Pek, yang terus ingat Chiu Cheng, maka segera ia berkata, Tai Su, ada satu urusan buat mana aku mohon pertolonganmu, apakah itu, si Ye Chu di antara kawanku ada seorang bertubuh besar yang telah terkena racun. Dia berjanggut bajunya kuning, romanya gagah, karena terkena racun, dia tak sadarkan diri, tetapi dia belum putus jiwa. Kalau bisa, aku mengharap bantuan Tai Su melihat dan menolongnya, tentang itu, Lo Olap tidak tahu, sahut Su Kei. Nanti Lo Olap cari tahu dahulu, baru Lo Olap akan memberi kabar. Terima kasih Tai Su Si Yee Chu Pek mengecap pula. Ia menyambut barang makanan itu, untuk terus bersantap bersama-sama. Su Kei baru berlalu sesudah orang makan cukup dan ia membawa pergi sisanya. Ia menutup pula Liang di pintu itu, yang berupa seperti jendela. Sebagai seorang berpengalaman, Ban Liang bisa melihat sikap Su Kei itu. Maka ia berkata pada ketuanya, Siau Lim Sia itu memperhatikan keperluan kita, mungkin ada sebabnya, mendengar kata-kata jago tua itu Siau Pak berkata di dalam hatinya. Aku mengalah, aku berbuat baik terhadap ke-9 Tiang Lo, mungkin kebanyakan dari mereka itu telah mengerti duduk halnya. Ban Liang tidak memperoleh jawaban, ia berkata seorang diri, Pendeta-pendeta dari Siau Lim Sia ini lihai akan tetapi aku sangsi mereka dapat bertahan dari golok patuh dari selangga, Walaupun dalam satu gebrak saja atau paling sedikitnya mesti ada beberapa di antaranya yang terbinasa dan terluka, Siau Pak menguasai dirinya, ia tidak menjawab. Ban Liang batuk-batuk perlahan, terus dia berkata pada Han In Taesu Taesu, Kalau di antara beberapa Tiang Lo, Siau Lim Sia itu ada satu saja yang terbinasakan Tian Kiam atau Patu, Tak nanti mereka perlakukan kita begini baik, ketua Go B.Y.P. itu cuma tersenyum, dia tidak menjawab. Han In Taesu bercacat kaki dan muka, romen emukannya tak sedap untuk dipandang, Bahkan suaranya juga tidak merdu, akan tetapi sesudah orang berkumpul sekian lama dengannya dan mengetahul sifatnya, Semua orang menyukai dan menghargainya. Semua orang berkesan baik terhadapnya. Soat Kun mendengarkan pembicaraan itu, atau lebih benar pembicaraan Ban Liang seorang diri, Dan Siau Pak terus tidak menjawab, ia mengerti si anak muda berada di dalam kesulitan, Maka itu, ia segera memperdengarkan suaranya, Siau Lim Siai berlaku baik pada kita mungkin disebabkan mereka menghormati kegagahan kita serta kepandayan Beng Cu. Di dalam pertempuran di dalam ruang hutko itu walaupun Beng Cu kalah tetapi dia kalah dengan terhormat. Nona, sudikah kau menuturkan kepadaku jalannya pertempuran itu tanya Ban Liang, yang hatinya tetap penasaran. Sungguh aku si orang tua tidak percaya kalau pihak Siau Lim Siai dapat memecahkan Tian Kiam dan Pat Tu, Tanpa ada salah satu orangnya yang terbinasa atau terluka, Sayang aku tidak dapat melihat jalannya pertempuran itu, Sahut Soat Kun. Ia diam sejenak baru ia menambahkan. Karena Beng Cu mengaku sudah kalah dan kita pun telah masuk ke dalam penjara ini, Aku pikir, baiklah perkara itu tak usah dipersoalkan lagi, Kata-kata itu dapat membuka hati Ban Liang, Tidak demikian dengan OEYeng dan KH Okong, juga Giyok Yau. Mereka ini tetap curiga. Kenapa Beng Cu mengaku kalah tanya Sinona yang hatinya keras? Dia nakal tetapi jujur, dia bisa menguasai dirinya sendiri. Soat Kun tersenyum. Sudahlah, kita jangan bicarakan pula soal itu, katanya. Ia berhenti sebentar, lalu ia melanjutkan. Pihak Siau Lim Siai mengurung kita di sini, Bagi kita, itu mungkin ada untungnya tidak ada ruginya, Bagaimana begitu tanya Nona Tioheran? Apakah nongkrong di dalam penjara ada suatu hal yang mengembirakan? Memang bukan hal yang mengembirakan, Tetapi kita harus memikir kefaedahannya, Soat Kun menjawab. Siau pet batuk-batuk ia tertawa perlahan. Lalu katanya, Baiklah kita jangan bicara seenaknya saja. Penjara ini tempat Siau Lim Siai mengurung murid-muridnya yang bersalah. Siapa tahu kalau di dalam sini dipasang juga pesawat rahasia, Untuk mendengarkan pembicaraan orang dua tahanan? Baiklah kita membatasi diri, Itu benar berkata Giyok Yau keras. Nah mari kita periksa Iap pun segera berlompat bangun, Untuk lompat ke sebuah pojok. Siau petersenyum. Tak usahlah kita periksa katanya. Kita membatasi diri saja, Mendengar kata-kata si ketua, Han Intai Su mengawasi muka orang. Ia kagum terhadap anak muda ini, Yang hatinya terbuka sebab di dalam kurungan dia tetap gembira. Dalam heningnya semua orang, Siau Pak berkata pula, Nona Hoan, Bukankah kau telah mengatakan bahwa menggunai saat ketika beristirahat ini, Kau berniat mengajari beberapa rupa ilmu warisan guru Nona Kepada saudara-saudara kita memang demikianlah pikiranku, Sahut Soatkun. Kesempatan sebagai ini jarang terdapat, Kenapa Nona tidak mau mengajari kepada kami? Kata pula si anak muda, Yang mendesak secara halus. Bengcu benar, Sahut si Nona. Kaha Okong terbangun alisnya. Benarkah Nona hendak mengajarkan ilmu kepada kami? Tanyanya. Dia bagaikan menagih. Nona Hoan tersenyum, Dia mengangguk. Katanya, Siapa menanyakan ilmu, Ada yang datang lebih dahulu, Ada yang datang belakangan segalanya terserah kepada ketekunan saja. Dan ilmuku ini, Tanpa menanti orang bicara habis, Oeyeng sudah melompat bangun, Dia terus memberi hormat kepada si Nona Seraya berkata, Nona jangan sungkan, Marilah Oeyeng mohon petunjukmu tak dapat kau sendiri, Saudaraku seru Kaha Okong yang juga lompat berjingkrak. Dia memang tak sabaran. Nona Hoan tertawa. Siapa belakangan, Siapa duluan, Sama saja katanya sabar. Ia tunduk berpikir, Kemudian ia berkata pula, Aku mempunyai dua jurus ilmu pedang. Mari aku ajari daulu, Oeyye Ho Hoat, Kaha Oh Ho Hoat, Silahkan bersabarlah sebentar Kaha Okong menurut, Akan tetapi di dalam hatinya ia berkata, Ah, cuma dua jurus terlalu sedikit terus ia pergi ke pojok untuk duduk bersilah. Soat kun bangkit. Oeyye Ho Hoat, Tolong pinjamkan pedangmu pintanya. Oeyeng menghunus pedangnya, Dengan ketua belah tangannya, Ia mengangsurkan. Ia berlaku hormat walaupun si Nona tak melihatnya Nona Hoan menyambuti pedang sambil terus berkata, Namanya saja ilmu pedangku dua jurus sebenarnya cuma satu. Bedanya ialah selain dapat maju menyerang dan mundur menjaga, Di antaranya terdapat perubahannya, Mendengar itu perhatian Oeyeng jadi semakin tertarik. Ia berpikir, Kalau hanya satu jurus, Tentulah perubahannya istimewa. Beda dari K.H. Okong yang berpikir pendek ia tidak menyayangi akan sedikit jurus itu. Soat kun segera mencekal erat-erat pedang dengan tangan kanannya dan tangan kirinya diletakkan di atasnya, Sesudah itu, Ia memasang kuda-kuda, Untuk mulai bersilat, Hanyalah gerakannya sangat perlahan mulanya ia menggerakan pedangnya ke arah timur selatan. Ingat, Inilah gerakan yang pertama katanya. Aku ingat Nona, Sahuk Pemuda. Soat kun menarik kembali pedangnya, Untuk mulai lagi. Ingat baik-baik katanya. Sekarang dia mulai bersilat, Pedangnya dinaikan dan diturunkan. Aku ingat si anak muda menjawab pula. Nona itu lalu bersilat terus, Sabar dan tenang. Hanya kemudian, Mendadak sinar pedangnya berkeredepan cepat. Bagus siowpek berseru ketika ia melihat perubahan gerakan itu. Esedang kan tadinya ruang sunyi senyap sebab semua perhatian diarahkan kepada si Nona serta gerak-geriknya. Soat kun berhenti bersilat, sambil tersenyum ia berkata kepada Oeyeng. Huhoat, inilah perubahan yang kedelapan. Ingatkah kau mungkin, Sahuk si anak muda yang bermandikan teluh pada dahinya orang lain yang bersilat, Ia yang berkeringatan. Itulah sebab ia menaruh perhatian sepenuhnya, Dia menggunakan metu dan otaknya. Ban liang yang kagum seperti siowpek menanya Nona, Berapa banyakkah jumlah perubahannya ilmu pedang ini menyerangnya 16 perubahan sahut Nona Hoan, Dan pembelahannya 21. Tentang kefaedahannya itu tergantung kepada latihan, Jikalau orang telah melatihnya sempurna, Inilah ilmu pedang yang istimewa, Berkata pula siowpek. Penyerangannya hebat, Pembelahannya kokoh kuat, Soat kun tersenyum. Nona, berkata Oeyeng, Aku hendak mulai berlatih, Aku khawatir aku nanti lupa, Kembali si Nona tersenyum. Ia mengangsurkan pedang di tangannya. Terima kasih Nona berkata Oeyeng yang menyambut dengan hormat, Seperti tadi di waktu menyerahkannya. Soat kun lalu mundur, Maka anak muda itu terus menggantikannya. Oeyeng bergerak dengan perlahan, Sebab ia sambil mengingat-ingat, Meski begitu di waktu menikam, Menabas atau menangkis, Ia menggunakan tenaganya, Hingga pedangnya itu memperdengarkan hembusan anginnya. Nona Hoan mengawasi murid itu dengan bantuan telinga serta kisikan soat gie. Dari hembusan angin ia bisa tahu gerakan keliru atau kurang tepat. Maka itu, Beberapa kali ia memberitahukan si anak muda di mana kekeliruannya. Dengan banyak susah, Dengan meminta waktu, Akhirnya Oeyeng bisa juga menjalankan delapan perubahan itu dengan baik, Hingga hatinya menjadi lega. Nona Hoan puas, Katanya kau belajar cukup cepat. Oeyye Ho Hoat, Selanjutnya, Itu bergantung kepada latihanmu banyak terima kasih, Nona si anak muda mengecap pula. Apakah ilmu pedang ini ada namanya ada, Nama lengkapnya adalah Hang Lui Et Kiam, Sahut si Nona. Penyerangannya disebut Lui Tiam Kau Ki dan pemelaannya Hang In Suhaap, Sampai di situ, K.H. Okong mengajukan diri. Nona, Sekaranglah giliranku katanya sambil ia mengunjukkan hormat. Soat kun tersenyum ia berpaling kepada Oeyeng dan berkata, Hari ini sampai di sini dulu. Pergilah kau beristirahat. Baik kalau kau dapat menggunakan pikiranmu memahami pelbagai perubahannya itu, Baik Nona kata Oeyeng. Semoga aku tak menyianyikan harapanmu ini, Habis berkata, Anak muda ini mengundurkan diri. Nona, Berkata K.H. Okong, Senjataku ialah sepasang poan koan pit, Apakah Nona dapat mengajari aku sesuatu yang hebat? Banli yang tersenyum ia anggap si semibrono jenaka. Nona Hoan sudah mengizinkanmu, Mustahili ia akan menarik kembali kata-katanya-katanya. Kenapa kau begini tak sabaran? Biarkanlah Nona Hoan beristirahat. Dahulu K.H. Okong tertawa. Lociampu benar katanya. Maka ia mundur pula, Untuk duduk kembali. Siaopak menoleh kepada Oeyeng. Ia mendapatkan anak muda itu duduk diam, Matanya dipejamkan tetapi mulutnya kemak kemik, Sedangkan dahinya penuh peluh. Teranglah pemuda itu tengah mengingat-ingat ilmu silatnya yang baru itu. Nona, Berkata ketua ini perlahan. Ya Beng Cu, ada apakah titahmu si Nona menyahut? Perlahan juga. Hang Lui It Kiam bagus sekali Nona, Dan tak kalah dari Tai Pai Kiam Hoat, Kata ketua itu. Guru Nona lihai luar biasa, Sayang ia tak panjang usianya, Coba ia masih hidup, Mestinya dialah orang gagah yang utama Beng Cu memuji terlalu tinggi, Kata si Nona merendah. Memang kepandayan guru ku tak kecewa, Tetapi Suhu sendiri pernah mengatakan kepadaku bahwa bakatnya ada batasnya, Hingga ia tak dapat maju lebih jauh, Tapi Nona telah mewarisi dengan baik sekali, Nona dapat melanjutkan cita-citanya, Sehingga tak usahlah guru Nona merasa kecewa, Tapi Nona itu menggeleng kepala. Sayang kami pun tidak dapat berbuat apa-apa, Katanya pula. Kami mempunyai cacat sendiri-sendiri, Tak usah menyesal atau kecewa, Nona. Sejak dahulu tak kurang orang pandai yang bercacat juga, Beng Cu benar akan tetapi keadaan kami lain memang pernah suhu mengajari kami ilmu silat, Tetapi kemudian, Ia tukar itu dengan ilmu surat, Tentang pengobatan dan siasat perang. Kalau toh kadang-kadang kami bersilat juga, Suhu tidak mencegah. Inilah sebab ilmu silat kami sangat terbatas. Suhu pernah menghiburi agar kami tidak kecewa. Katanya, Langit itu ada waktunya jernih dan suram, Dan rembulan ada bundarnya ada sisirnya. Demikian seorang manusia, Tak dapat dia sempurna sepenuhnya, Jikalau demikian Nona turut bicara Banliang, Yang sejak tadi berdiam saja, Asal Nona suka mengingat-ingat, Kau tentu dapat memahami satu atau lebih ilmu silat lainnya, Bicara sejujurnya, Lo Chiampua, Benarlah seperti kata Lo Chiampua itu, Nona Hoan mengakui. Kelemahanku ialah aku tidak dapat ingat lagi semua ajaran suhu, Kecuali kalau aku punya waktu untuk memikirkannya, Apakah Hang Lui It Kiam itu baru saja teringat? Tanya si Yaupek. Tidak. Aku ingat itu sejak lama, Nona, Sungguh hebat gurumu itu, Hon In Tai Su yang turut bicara juga. Dengan demikian, Dialah ahli surat yang juga ahli silat yang lihai, Memang benar demikian, Tai Su Suhu pun pernah merundingkan tentang Tian Kiam dan Pat Tu, Apakah kata gurumu itu, Nona Suhu berkata dua-dua kepandayan itu lihai, Hanyalah cacat Tai Pai Kiam Hoat terlalu lunak lemah mirip hati wanita, Inilah benar, Pikir si Yaupek. Tian Kiam dapat melayani lawan sedikit atau banyak tetapi sulit memutuskannya, Dan Pat Tu, Si Nona meneruskan. Suhu bilang itu terlalu keras, Andai kata ada orang yang dapat berkelit dari serangannya, Mungkin serangan pembalasannya tak dapat ditangkis lagi atau dilakan, Ah, Inilah lain, Pikir si anak muda, Belum pernah aku mengalami kegagalan Pat Tu, Lalu ia utarakan kesangsiannya itu. Bagaimana dengan pandangan Beng Cu tanya si Nona? Pat Tu hebat dan tak memungkinkan orang menentangnya, Ada kemungkinannya, Beng Cu. Suhu pernah membicarakan kemungkinan itu, Benarkah itu Nona Ji kalau Beng Cu tidak percaya, Suhu pernah mengajari aku bagaimana harus melawannya, Kalau begitu, Bagaimana andai kata aku ingin mengetahuinya si Yau Pek jadi tertarik hati, Ia bangkit. Benar Nona ingin mencoba soat kun bangkit perlahan-lahan, Ia pun tersenyum. Kepandaianku sangat terbatas, Harap Beng Cu menaruh belas kasihan, Katanya. Segera setelah ia berlari dan mengucapkan kata-katanya itu, Si Yau Pek menyesal. Kenapa ia mau melayani si Nona, Ahli pemikir dan penunjangnya itu? Sekarang sudah terlanjur. Ban Liang, Oe Ye Eng dan Kha Okong pun tertarik perhatiannya tetapi berbareng khawatir, Mereka pernah menyaksikan sendiri keampuhan patu dari Siang Go itu, Asal golok dihunus dan dipakai menyerang, Pasti lawan terbina saharap Beng Cu tak bersungguh-sungguh, Akhirnya si jago tua bilang. Si Yau Pek mengangguk kepada jago tua itu, Terus ia mencekal gagang goloknya. Nona, Berhati-hatilah pesannya. Soat kun mengangguk. Kalau tadinya tangan kanannya selalu berada di bahu adiknya, Sekarang ia menolak tubuh adiknya, Ia berdiri seorang dirilah mengangkat dan merangkap kedua belah tangannya seraya berkata, Silahkan mulai, Beng Cu semua metu segera diarahkan kepada tangan ketua mereka. Metu Hon Intaisu tidak terkecuali. Seingatnya, belum pernah ia mendengar Siang Go gagal dengan goloknya. Mau atau tidak, Ia khawatir buat Nona Hoan sedetik itu, Sunyi senyaplah penjara batu itu. Sampai sekian lama unut kerannya banyak orang itu si Yau Pek, Tak menggerakkan tangannya ia mencekal gagang golok, Tetapi tangan itu berdiam, Seperti tak bergemingnya tubuhnya. Beng Cu tanya Soatkun kenapa Beng Cu belum menghunus golokmu ketua itu menghela nafas perlahan Jikalau aku berkata Nona, Mungkin kau tidak percaya, Sahutnya. Kenapakah Beng Cu rasanya aku tak berdaya menghunus goloku ini, Si Nona berpikir. Mungkinkah Beng Cu khawatir melukai aku? Bukan, Bukannya begitu pikiranku. Nah, Cobalah Beng Cu pikirkan, Apakah sebabnya itu? Mungkin disinilah terselip atau terbenam kemurniannya ilmu silat siang loo ciam pual, Sekarang ini Nona Siaw Pek mengakui, Aku bagaikan dianjurkan desakan gelombang untuk menghunus goloku ini, Akan tetapi selagi aku memandang Nona, Tak ada dayaku untuk menghunusnya, Soatkun berdiam, Lalu dia mengangguk. Baiklah kalau begitu, Katanya kemudian. Sekarang tak usah kita lanjutkan percobaan kita ini, Maka semua orang lalu pada duduk pula. Setiap orang memikir, Tetapi tak ada yang membuka mulut. Pada pihak pria, Semua mengagumi si Nona, Yang bagaikan mempunyai pengaruh luar biasa. Satu hal diingat Siaw Pek, Ketika dahulu ia diajari ilmu goloknya itu, Siang Go membuatnya bersemangat dan gusar, Gusar seperti ia tengah menhadapi musuh besar atau orang jahat, Sedangkan kalau ia tidak berkobar-kobar kemurkaannya, Tak dapat ia menggunakan senjatanya yang luar biasa itu. Si Nona bukan musuh, Juga bukan orang jahat, Bahkan dialah seorang Nona lemah lembut, Inilah kemungkinan yang menyebabkan ia tak sanggup, Tak mampu untuk turun tangan. Semua orang duduk mengitari kedua Nona Hoa Nona, Dapatkah kita berbicara kemudian Siaw Pek bertanya ia berpikir keras, Ia merasa heran, Maka akhirnya tak sanggup ia berdiam saja terus-terusan. Dalam hal apakah, Beng Cu tanya si Nona, Apakah Beng Cu heran aku yang lemah hendak mencoba Patu? Adakah Beng Cu menerkas sesuatu benar Nona? Ada yang aku tidak mengerti, Ketika suhu hendak menutup mata, Suhu pernah homeng pula tentang Tian Kiam dan Patu berkata si Nona. Suhu mengatakan, Tian Kiam litong dengan ilmu pedangnya itu telah mengangkat namanya, Sedang Patu dengan goloknya yang ampuh telah mengagetkan dan menggetarkan bulim, Dunia rimba persilatan setiap orang bulim mengharap-harap Tian Kiam dan Patu bertemu dan bentrok Untuk mengetahui mana yang terlebih lihai, Tetapi harapan itu sia-sia belaka, Tian Kiam dan Patu selalu menghindarkan diri satu dari yang lain, Keduanya tak suka melakukan pertempuran itulah benar, Berkata Ban Liang, Lohu juga pernah memikir demikian, Bukankah kedua jago sama-sama hidup di satu jaman? Kenapa mereka dapat tak bentrok? Maka itu selama puluhan tahun, Itulah keandahan dunia Kang O, Hanya ada satu hal yang kaum bulim tak tahu, Berkata si Nona. Sebetulnya Kietong dan Siang Gau itu satu kali pernah bertempur juga, Mendengar itu, Semua orang heran tak terkecuali Han In Tai Su. Bagaimana kau ketahui itu Nona? Tanya Ban Liang setelah hilang herannya. Duduk soalnya begini lo ociam poe sahut soat kun. Pada suatu hari Tian Kiam Kietong datang berkunjung dan ia yang bicara sendiri dengan Suhu. Kedua orang tua itu berbicara semalam suntuk. Suhu pernah menerima baik permintaan Kietong untuk memikirkan ilmu guna memecahkan patu, Hanya untuk itu Kietong diminta menjelaskan segala perubahan untuk Yau Kiam serta kemahiran Toan Huni Tzu yang asal di Hunus pasti akan membinasakan lawan. Apakah guruku mengatakannya kepada gurumu Nona? Tanya si Yaupek. Demikian adanya pastilah Nona ketahui jelas rahasia Tian Kiam dan Patu itu, Garis besarnya susah, hanya bagian-bagiannya yang tersembunyi, Itu harus dipahamkan dengan seksama dengan ketekunan luar biasa, Karena Nona telah mengenal baik Tian Kiam dan Patu, Bersediakah Nona menjelaskan sesuatu perintahkan saja Beng Cu tolong Nona terangkan di antara Tian Kiam dan Patu, Yang mana yang lebih bagus dan yang mana yang lebih buruk Nona itu berpikir. Sulit untuk menjelaskannya Beng Cu, Karena masing-masing memiliki rahasia kemahirannya sendiri-sendiri. Suhu kata, Tian Kiam, Patu mempunyai kesempurnaannya separuh masing-masing. Kekurangan Tian Kiam ialah kelebihan Patu, demikian juga sebaliknya. Suhu belum sampai menjelaskan pengaruh Patu saat di Hunusnya, Karena Patu dapat bersatu padu dengan hati sanubarinya orang yang memakai untuk menyerangnya, Siow Pe belum puas. Ia ingin tahu kepastiannya. Sebenarnya siapa yang lebih tangguh? Tian Kiam atau Patu tanyanya pula. Sukar untuk mengatakannya Beng Cu. Ketika Siang Go menyerang, Kietong tidak binasa di ujung goloknya itu. Tapi ketika Kietong menyambut serangan, Dia bermandikan keringat, Dia terluka di dalam. Katanya luka parah sekali. Lalu anehnya, Kietong tidak tahu care bagaimana dia menyambutnya, Menangkis serangan golok ampuh itu. Ketika Siang Go melihat ia tidak mampu melukai Kietong, Ia pun tidak tahu Kietong telah terluka, Ia menganggap ia sudah kalah, Segera ia mengangkat kaki dan berlalu. Nah, dalam pertandingan itu, Siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Siapakah yang tercengang, Melihat duduknya kejadian, Nona Patu adalah yang lebih unggul, Jadinya menurut kalian Patu lebih lihai daripada Tian Kiam? Tanya si Nona. Demikianlah juga pendapat Lok Ohu Ban Liang turut bicara. Mungkin kalian melupakan satu hal, Berkata si Nona, Serangan Patu biasa dengan satu jurus. Dengan satu jurus, Kietong tidak terlukakan, Jangan kata terbinasakan itu artinya Siang Go sudah menggunakan seluruh tenaganya, Toh ia tidak berhasil. Mengenai ini, Aku mempunyai pendapatku. Bukankah kita cuma tahu Kietong terluka? Tapi bagaimana dengan Siang Go? Kenapa dia habis menyerang, Karena kegagalannya itu lalu kabur pergi? Apakah sebabnya? Aku melihat dua alasan, Si Opeg semua mengawasi Nona itu. Aku menerkah satu di antara dua, Pertama-tama mungkin Siang Go telah mendapat luka dalam tubuh yang melebih parahnya luka Kietong, Dan yang kedua tentunya Siang Go menganggap Kietong mempunyai kemampuan mengalahkan goloknya, Dari itu dia buru-buru mengangkat kaki, Ban Liang mengangguk. Pandangan mu luas Nona ia mengakui. Soat kun berkata lebih jauh. Menurut Suhu Ong Tuk Yogyam tentu mempunyai salah satu jurus yang dapat memecahkan Toan Hunitsu, Atau sedikitnya yang dapat merintanginya. Hanya tentang itu, Kietong sendiri tidak mengetahuinya apa Ang Kietong lakukan, Selama bertanding itu, Ia cuma membela dirinya, Lalu tanpa merasa ia telah menggunakan jurusnya yang paling lihai itu memusnahkan serangan maut dari Patu, Itulah mungkin Nona. Memang pada saat kematian, Adakalanya orang mendapatkan pikiran yang murni yang membuatnya di luar kesadarannya memperoleh daya untuk menghindarkan diri dari kematiannya itu, Itulah bukan soalnya Tai Sunah, Bagaimanakah pendapat Nona tanya Han En. Suhu pernah merundingkan soal ini, Kietong sangat menghargai Suhu, Setelah pembicaraan semalaman suntuk itu, Kekagumannya terhadap Suhu meluap-luap maka dengan jelas ia menuturkan tentang segalanya mengenai ilmu pedangnya itu. Sayangnya mengenai Patu, Ia tidak bisa memberi penjelasan yang memuaskan bagaimana kemudian guru Nona ketahui rahasia atau caranya memecahkan keampuhan Patu tanya Han En pula. Memikirkan soal itu, Suhu menggunakan waktu tiga bulan ia sampai membuat peta dari gerak Grigong Tukyokiam di atas dinding tembok. Pada akhirnya Suhu mendapatkan satu kemungkinan, Kemungkinan bukan satu kepastian Nona itulah sebabnya Tai Su, Karena aku masih ingat kemungkinan itu, Baru aku minta Beng Cu mencoba menyerang aku. Maksudku tidak lain, Hanya untuk mendapatkan bukti. Kalau aku berhasil itu juga hasilnya Suhau, Artinya telah kesampaian usaha Suhu mencari jurus penakluknya Patu. Seumpama kemudian aku bisa bertemu dengan Kiai Loo Chiam Pua, Dapat aku menyampaikan hasil percobaanku ini, Siyao Puk berpikir, Ia berdiam. Pengah orang berdiam itu, Hingga penjara menjadi sangat sungi, Dari luar terdengar pujian Amitabha Buddha lalu liang jendelanya terbuka, Mulanya orang terkejut, Baru kemudian hati mereka lega. Di mulut jendela tampak wajah tenang dari Sukai Tai Su. Ada apakah Tai Su Siau Puk menyapa? Suheng Suhong ingin bicara dengan Siya Chu beramai, Sahuk pendeta itu. Apakah Beng Cu dapat membagi waktu kalian yang berharga kami semua sedang terkurung, Kami bagaikan daging di tempat gantungannya berkata si anak muda, Apakah kami bukan tinggal menanti saja untuk dipotong di iris-iris Sukai menghela nafas perlahan? Suheng Ku itu serta Lo Olap sudah mengerti persoalannya, katanya. Beng Cu, undanglah mereka datang, kata Soat Kun perlahan. Siyao Puk menatap Sukai, Tanya dia, Tai Su berdua yang sudi datang kemari atau kami yang mesti pergi menerima pengajaran kembali pendeta itu menarik nafas. Tentu saja Suheng Ku yang akan datang menerima pengajaran di sini sahutnya. Kalau begitu, tolong Tai Su mengundangnya Sukai menurunkan penutup jendela, Maka putus pula hubungan antara luar dan dalam penjara itu. Kho Kong Gusar atas datangnya si pendeta ini disebabkan ia justru ingin sangat menerima pelajaran silat dari Soat Kun. Ia bagaikan mengira melihat OE yang sedang rajin berlatih. Hai, pendeta bau teriaknya. Pagi tidak muncul, malam tidak datang, sekali nongol kau cuma mengganggu aku Siyao Puk. Semua tahu hati kawan itu, mereka pada tersenyum. Nona Hoan berkata perlahan pada ketuanya, Suheng Tai Su menjadi pendeta tua dan beribadat, Walaupun demikian tak dapat ia merusak nama baik Siyao Lim Siye, Tetapi karena kau telah melindungi mukanya itu, maka sekarang ia mendapat perasaannya ini ia sadar. Mau ia datang kemari, pasti ia akan membicarakan urusan mengenai rimba persilatan seumumnya. Karena itu Beng Cu, berhati-hatilah kau melayaninya bicara, Siyao Puk mengangguk. Kalau ada kata-kataku yang kurang tepat, tolong Nona ingatkan, pintanya. Sebenarnya aku ingin mengurangi bicara berkata Si Nona. Kalau Beng Cu menghadapi soal penting sekali, cobalah berpikir dengan seksama. Baru habis mereka bocara, pintu penjara batu sudah terpentang. Kedua daun pintu terbuka dengan memperdengarkan suara keras di pintu, Su Hong muncul lagi temani Su Ke. Perlahan tindakan kaki mereka itu. Siyao Puk bangkit, menyambut hormat. Tai Su berdua silahkan duduk undangnya. Su Hong membalas hormat. Maaf untuk perlakuan kami ini, sahutnya. Terus ia duduk bersilah. Su Ke duduk di belakang kakak seperguruannya itu. Siyao Puk mengawasi pendepta tua itu, ia mau bicara tapi batal ia sangsi akan mengucapkan apa. Dengan begitu, kedua belah pihak berdiam saja sekian lama. Akhirnya Su Hong yang mulai membuka mulut. Langsung ia membicarakan persoalannya. Katanya, Lo Olap telah memikir beberapa soal yang mencurigakan, Maka itu Lo Olap sengaja datang kemari untuk memohon pengajaran, maaf Tai Su sahut Siyao Puk merendah. Ada titah apakah dari Tai Su? Silahkan sebutkan, kami akan mencuci telinga kami untuk mendengarkannya baik-baik Su Hong memandang kepada Han In Tai Su. Tai Su ini, katanya. Siyao Puk menyelah pendepta ini inilah Han In Tai Su ketua terdahulu dari Go B.Y.P. terperanjat ketua tiang loko dari Siyao Lim Siya itu, Hingga dia mementang lebar-lebar kedua matanya menatap ketua Go B.Y.P. itu. Memang dia bermata tajam, maka juga matanya itu bercahaya terang. Sampai lama dia masih mengawasi. Han In Tai Su pun berdiam saja ia duduk tenang sejak tibanya pendepta dari Siyao Lim Siya itulah tak memperdulikan kata-kata Siyao Puk dan tak menghiraukan sikap tiang loo. Siyao Puk heran, hingga ia habis sabar. Tai Su tegulnya, apakah Tai Su tak percaya aku Su Hong tidak memperdulikan ketua Kim Tu Bun itu, orang yang dia datangi untuk diajak bicara, terus dia menatap Han In Tai Su mengawasi tajam mukanya. Hanya sejenak kemudian, mendadak ia meluncurkan sebelah tangannya ke arah ketua Go B.Y.P. itu, melakukan pukulan angin ke dada orang sebagai ketua Siyao Lim Siye, dapat dimengerti betapa lihai pendepta ini, maka itu dapat dimengerti pula hebatnya serangan mendadak itu. Tapi luar biasa juga Han In Tai Su, dia duduk bersilat tenang-tenang saja, membiarkan serangan tak diduga-duga itu. Pukulan loolap ini ialah yang dinamakan Hwi Po A Tong Chiong, berkata Su Hong. Baru sekarang dia bicara pula. Hwi Po A Tong Chiong berarti cecer terbang menghajar genta, mendengar keterangan itu, dengan sabar Han In Tai Su menjawab, loolap ingat beberapa puluh tahun yang lampau pernah loolap menggunakan jurus HWLLT untuk memecahkannya. Su Hong tetap belum mau percaya. Katanya peristiwa itu saja belum cukup untuk membuktikan tentang dirimu dengan sabar Han In menjawab. Tai Su boleh tak percaya. Loolap tidak berminat memaksa memohon orang mempercayainya. Su Hong mengangguk ia berkata pula, melihat tawan putih berubah menjadi anjing abu-abu berubah hubah luar biasa mendadak dia bungkam. Atas itu, Han In Tai Su membaliki, rumah sunyi pada pokoknya tak pantangannya, karena Seng Buddha berada di dalam hati, mendengar itu, Su Hong Tai Su merangkap kedua belah tangannya, sambil memberi hormat ia berkata, Maaf, loolap sudah berlaku kurang hormat. Han In Tai Su menjawab, Inilah urusan yang tak selayaknya diherankan, kemudian Su Hong Tai Su bertanya. Dauluh hari itu di puncak Yan In Hang di Gunung Bek Emasan, ketua keempat partai telah menemui bencana kebinasaannya, mengapakah sendiri sekarang bagaikan pelita padam hidup pula, bagaikan roh yang menjelma kembali Han In menjawab, meninggalkan si mayat mengganti si mati melulu untuk mengacaukan telinga dan mata orang, harus disayangi orang-orang rimba persilatan semua telah kena diperdayakan. Masih Su Hong Tai Su bertanya keempat ketua partai mempunyai masing-masing kepandaian silatnya yang istimewa, kenapakah mereka dapat dianiaya secara serentak berkata Han In Tai Su itu dia yang dikatakan, bencana mulai dari tirai din din, berubah menjadi bencana ketiak dan sikut. Atau penjahat di dalam rumah sukar dijaganya, jelas kata-kata Han In itu, pengkhianatan sukar dihindarkan sekian lama kedua pendekta tua ini, duduk berhadapan dan berbicara satu dengan lain, sebegitu jauh Su Hong tidak mau mengenal atau mengenali Han In Tai Su, akan tetapi setelah tanya jawab mereka yang terakhir ini mendadak pendeta dari Xiao Lim, siya itu bangkit, kemudian merangkap kedua belah tangannya terhadap pendeta dari Ngo B.Y.P. itu untuk menanya, jadinya Tai Su adalah Han In Toheng Han In tak bangkit untuk membalas hormat. Hanya dengan tenang, sabar ia menjawab, dulu Lo Olap dikurung dalam kamar rahasia, syukur Lo Olap dapat ditolong oleh ketua dari Kim Tubun dan rombongannya akan tetapi sekarang ini. Kawanan murid murtad selaka dari Ngo B.Y.P. masih belum dapat ditumpas dibersihkan, maka itu seam sebelum itu, tak berani Lo Olap menyebut dari Ku Han In. Su Hong mengangkat kepalanya, dia menarik napas panjang. Sungguh bencana hebat dan menyedihkan kaum rimba persilatan yang sebelumnya belum pernah terjadi, katanya berduka, hingga ratusan ribu orang kena dipermainkan, hingga sekarang sisa gelombangnya belum juga reda, sekarang setelah lewat belasan tahun, hingga selama itu, seratus lebih orang mesti terbinasa konyol dan sia-sia belaka. Sungguh jahat, sungguh mengharukan. Amitabha Buddha baru sampai waktu itu Nonah Hoan turut bicara. Tai Su tanyanya, Setelah sekarang Tai Su ketahui peristiwa yang sebenarnya entah bagaimanakah Tai Su hendak bertindak, tidak ada jalan lain daripada perkara harus diurus menjawab Su Hong Tai Su, awan tebal gelap itu mesti disapu bersih, supaya langit dan matahari dapat dilihat kembali terang-benderang Tai Su benar, berkata Sinona. Tindakan itu harus tindakan guntur. Terima kasih atas petunjukmu Siacu pendeta Siao Lim Siye mengucap. Lalu berpaling kepada Su Kei Tai Su, adik seperuruhannya itu untuk memesan, Su Tue, kau berdiam di sini menemani para siacu itu, aku hendak pergi lebih dahulu, begitu berkata, begitu pendeta tua itu memutar tubuh dan berlalu. Silahkan Su Heng kata Su Kei sambil bangkit memberi hormat. Lalu selekasnya kakak seperguruannya itu sudah tak nampak bayangannya lagi, ia menolak daun pintu penjara, kemudian menoleh kepada Coh Siao Pek Seraya berseru Coh Beng Cu, ya Tai Su ada perintah apakah Siao Pek? Tanya. Sekarang ini kakak seperguruanku sudah mengerti jelas, berkata pendeta itu. Seberlalunya dari sini, ia tentu akan menghimpunkan Tiang Eloahwe guna memperbincangkan urusan ini, soal sudah jelas, apakah yang harus diperbincangkan pula Soat Kun bertanya. Aturan kami keras, dunia mengetahuinya, Su Kei memberi keterangan. Ketua kami berkedudukan tinggi, walaupun ada Tiang Eloahwe, tak dapat Tiang Eloahwe sembarangan mengambil keputusan dan melaksanakannya. Apalagi di samping itu, pendapat para anggota Tiang Eloahwe juga tak menyeluruh, jikalau demikian adanya Tai Su, walaupun kakak seperguruan Tai Su telah mengetahui jelas duduk perkara, itu masih belum ada fadahnya yang langsung, bukan begitu Beng Cu berkata Su Kei menggeleng kepala. Su Heng Su Hong itu bukan saja dihormati Tiang Eloahwe, juga semua anggota partai kami sangat menghargainya, cuma karena urusan ini besar luar biasa, ia harus bertindak sabar, terutama untuk terlebih dulu membuat para Tiang Eloahwe sadar dan berpihak kepadanya, menurut Tai Su, apakah Su Heng kalian itu akan berhasil dengan usahanya ini? Tanya si Nona Hoan mudah-mudahan Nona. Hanya ini bukanlah kerjaan dari setengah hari saja, jikalau seorang Ngelong sejati, putusan getas, berkata pula Nona Hoan di mana sekarang perkara sudah sangat jelas, apa perlunya akan menggoyang dan menggoyangkan lidah lagi dengan Ngelong, orang gagah di sini soat kun artikan laki-laki sejati. Di dalam Tiang Eloahwe Nona, ada beberapa Tiang Eloahwe yang menghargai nama baik Siaulim Siae secara luar biasa sekali. Su Kei menjelaskan pula ia bicara dengan sangat perlahan dan mendadak ia menghentikan kata-katanya itu. Nona Hoan menghela nafas. Taisu telah tiba saatnya Utnuk Taisu mengundurkan diri, katanya. Perlu Taisu pergi membantu kakak seperguruanmu itu, mendengar kata-kata si Nona, tak ada lagi orang Kim Tubun yang membuka suara, walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Su Kei mengangguk. Para Siae cu, beristirahatlah dengan tenang, katanya. Di dalam tempo dua hari Pastil Ola akan menyampaikan kabar baik kepada Siae cu semua habis berkata, ia memberi hormat. Terus ia berlalu. HMMKH Okong memperdengarkan suara di hidungnya. Kenapa sih pendekta ini bicara ayalan orang Bu Lim siapa yang tidak menghargai nama? Apakah cuma Siaulim Siae dia belum bicara habis? Dia berhenti secara tiba-tiba, berkata Giyok Yau, entah apakah maksudnya jangan persalahkan dia, dia memang sulit membuka mulutnya Soat Kun menerangkan. Kenapa begitu Nona-Nona Tio pun bertanya? Tadi dia menyebut bahwa di antara Tiang Lo ada beberapa yang sangat menghargai nama partainya berkata Soat Kun. Itu artinya dia tak ingin kita membeber rahasia mereka itu. Sebenarnya Siaulim Siae terancam keruntuhan dan itu harus dapat dicegah, katanya Tiang Lo Ahwe terdiri dari pendekta yang berusia lanjut, beribadat dan bijaksana kata KH Okong pula. Tetapi kenapa kini sulit mengambil keputusan? Apakah mereka hendak menanti sampai api membakar alis mereka? Sebenarnya mereka sudah insyaf tetapi mereka tak ingin dunia mengetahuinya. Mereka pula tak ingin meminjam tenaga bantuan kita, toh hal telah kita ketahui KH Okong masih mendesat. Sekalipun mereka tak sudi minta bantuan kita, mereka tetap tak dapat membungkam mulut kita, mungkin masih ada soal lainnya, Soat Kun berkata pula. Tiba-tiba ia menghentikan kata-katanya itu, ia mengangkat tangannya untuk merapihkan rambutnya. Habis itu baru ia menyambungi. KH Okong apakah kasudi menerima dua jurus pelajaran dari aku? Sebenarnya si Semibrono masih penasaran, masih ia mau menanyakan lebih jauh, tetapi mendengar si Nona bicara dari hal pelajaran silat, kegirangannya meluap-luap hingga sejenak itu ia lupa pada urusan yang membuatnya penasaran itu. Pasti Nona sahutnya nyaring. Nona Okong tersenyum. Bukankah Okong menggunakan poan keampit tanyanya? Benar Nona. Tapi kalau perlu, suka aku menukarnya dengan pedang, semua 18 rupa alat senjata ada masing-masing keistimewaannya berkata Nona Hoan. Hanyalah bakat dan tenaga orang yang berlainan, dari itu berlainan pula hasil yang diperolehnya. Aku telah mengajari OEH Hoat sejurus tipu silat pedang, kau akan mendapatkan tiga jurus poan keampit. Terima kasih Nona kata KHO Konggirang luar biasa. Terus ia menjura. Jangan memakai ada peradatan, Ho Hoat. Nona mau mengajari ilmu silat padaku, mana dapat aku tidak menjalankan aturan di antara murid dan guru kata Syorang Smrono yang tahu aturan itu. No Ba Hoan menggoyang-goyang kepala. Aku cuma mengajari hafalannya saja katanya bagaimana hasilnya nanti, itu tergantung kepada Ho Hoat sendiri, kepada ketekunanmu inilah beda daripada care guru mengajari muridnya, berkata begitu, Sinona bangkit. KHO Ho Hoat, dapatkah kau meminjamkan pitmu tanyanya? KHO Konggirang mengeluarkan poan keampitnya, dengan hormat ia mengangsurkannya. Soat Giei menyambuti senjata berupa alat tulis itu, untuk diteruskan kepada kakaknya. Setelah mencekal senjata itu, Nona Hoan berkata perlahan KHO Hoat, Perhatikanlah akan aku perhatikan Nona Sahut Sianak mudah hormat. Soat Kun mengangkat senjatanya. Inilah jurus pertama Ho Ga Tiam Chi yang bilangnya. Nama jurus yang bagus, kata Siaw Pa yang terus memasang mata. Dengan perlahan Soat Kun mengangkat tangannya, lalu dengan perlahan juga ia menurunkan lagi, tetapi tiba di tengah jalan, mendadak ia menusuk dan menangkis berulang-ulang bagaikan kilat sebatnya. KHO Ho Hoat telah kau lihat jurus pertama ini tanya si Nona. Aku lihat Nona, hanya kurang jelas, siapakah yang lainnya yang telah melihat jelas si Nona tanya. Semua orang berdiam, tiga kali si Nona mengulangi pertanyaan, tidak ada jawabannya. Maka ia tanya Hanen, apakah Taisu melihatnya gerakan Sia Chu cepat luar biasa, lho ala pun belum melihat tegas sahut ketua Gobi YP itu. Sayang kami terbatas bakatnya, tak dapat kami mempelajari silat hingga sempurna, berkata si Nona. Maka itu walaupun suhu lihai tapi kami tidak dapat menuruninya, kenapa Sia Chu berkata begitu tanya Hanen bukankah jurus tak dilihai sekali itulah sebab tenagaku kurang dan aku tak dapat melukai orang si Nona akui. Aku menyesal berkata Ban Liang, aku bersahabat kekal dengan gurumu Nona, tetapi aku tidak tahu ia selihai ini, kalau tidak aku pasti sudah minta ia suka mengajari aku barang beberapa jurus, tentang itu, suhu pun pernah omong kepadaku. Lho Ociampu berkata si Nona. Kalau Lho Ociampu menyetujui dapat aku mewarisi barang satu atau dua jurus, jago tua itu menghela nafas. Dalam usiaku ini, Nona katanya masgul. Lho Oahu adalah humpama lilin yang sisa apinya tinggal padamnya saja, jadi tak usahlah Nona mewariskan kepandaian sahabatku itu kepadaku, tidak demikian dengan beberapa pemuda ini. Harap Nona mewarisi kepada mereka agar tak sia-sialah kepandaiannya sahabatku itu, supaya kepandaiannya itu tak hilang terpendam soatkun mengangguk. Lho Ociampu'e katanya. Jikalau Lho Ociampu'e merasakan sesuatu yang kurang sehat, tolonglah beritahukan kepadaku. Mengenai ilmu pengobatan, guruku telah ada keyakinannya yang mendalam. Tak dapat suhu mengatakan ia bisa menghidupkan pula orang yang telah mati, akan tetapi sedikitnya ia dapat mendayakan untuk mencegahnya, buat membantu memperpanjang umur. Berkat warisan suhu itu, aku mengerti juga sedikit, mendengar kata-kata si Nona, Banli yang tertawa terkekeh. Walaupun Lho Oahu telah merasakan ketuaanku, tetapi aku belum berkenan akan kematianku katanya gembira dan jenaka. Memelihara diri juga sama dengan belajar silat Lho Ociampu'e. Di sini perlu juga orang menyediakan payung sebelum hujan turun kembali si jago tua tertawa nyaring. Kakak Hoanku itu katanya, dia pandai melebih kebanyakan orang, dia cerdas luar biasa, dia toh tak sanggup mencegah kematiannya sendiri. Karena itu buat apa aku si tua juri akan ajalku? Buatku sekarang ini, yang aku harap tialah kabut tebal dan gelap dunia bulim dapat disapu bersih, supaya langit menjadi terang-benderang pula Honging menghela nafas mendengar kata-kata si jago tua. Sungguh Ban Siacu seorang gagah sejati pujinya kagum. Lho Ociampu'e, aku cuma mau menunaikan tugasku, lain tidak, Soat Kun bilang. Selagi orang berbicara itu, K.H.O. Konoh seorang diri tengah berkutat dengan jurus poan koampitnya yang pertama itu ia terus mencoba mengingat-ingat, perhatiannya tak dialihkan ke arah mana juga. Sementara itu Seng waktu berjalan terus tanpa menghiraukan urusan manusia. Lekas rasanya, lima hari sudah lewat, selama mana Siopet mendekam di dalam penjara batu itu. Selama itu tak terlantar barang santapan mereka, selalu suketai su yang meniliknya sendiri. Maka juga, walaupun terkurung, karena mendapat waktu sebaik itu, lenyaplah-lelah letih mereka selama setengah bulan melayani musuh-musuh terus-terusan. Sekarang ini mereka semua sehat walafiat seperti sedia kalah. K.H.O. Konoh pun girang sekali. Selewatnya lima hari, berhasil juga ia memahami tiga jurus ilmu silat poan koampit ajaran Nona Hoan Tio Giyoknyao juga tidak melewatkan hari-hari senggang itu dengan begitu saja, ia memperoleh hasil yang menggirangkannya. Karena ia gemar dengan senjata rahasia, tanpa sungkan ia minta soat kun suka mengajarinya dan untuk kebahagiaannya Nona Hoan menerima baik permintaannya itu. Maka ia dapat mewariskan kepandayan Hoan Tiong Beng Almarhum. Sambil beristirahat itu, Siao Pek juga tidak menganggur. Seandainya ia memahamkan ilmu pedang Tai Pai Kiam Hoat serta Tuan Huni Tzu, ia mencari-cari kelebihan dan kekurangan kedua ilmu itu. Sampai sebegitu jauh ia masih belum juga berhasil. Akan tetapi untuk kegembiraannya, latihannya menambah kemahirannya dalam ilmu pedang dan golok yang istimewa itu. Pada hari ke-6, tengah hari muncullah Su Hong Tai Su dan Su Kei dan Su Iei. Mereka datang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, mereka memperlihatkan diri secara mendadak. Dan pendek tatua itu dengan merangkap kedua belah tangannya itu, dengan care yang hormat berkata sabar kepada sekalian tamunya. Sia Chu Maaf, Lo Olap telah membuat kalian menderita selama beberapa hari, Siaw Pelekas-lekas membalas hormat. Untuk keselamatan sesama kaum Bulim Tatanya, bagi kami kaum Kim Tubun, penderitaan beberapa hari ini tak ada artinya sama sekali. Yang penting ialah Tai Su percaya akan kata-kata kami atau tidak anak muda ini berbicara jujur tanpa terdeng aling-aling lagi, dia langsung tiba pada titik soal. Dengan sikapnya yang agung sabar seperti semula, Su Hong berkata setelah kami menerima petunjuk Sia Chu sekalian, timbulah kecurigaan kami, cuma karena urusan sangat besar dan penting, sebelum kami memperoleh bukti yang kuat, kami masih diganggu oleh keragu-raguan, kami baru setengah percaya, Soat Gun menghela nafas mendengar kata-kata jujur pendekta tua itu. Tai Su, katanya sabar, tahukah Tai Su mengapa kami beramai sudah melakukan perjalanan melewati gunung dan sungai serta juga menerjang bahaya mendatangi kuil Siaw Lim Sia dari Tai Su beramai ini untuk apakah itu para Sia Chu? Loholap menghargai usaha dan jerih payah kalian ini menjawab pendekta itu, Sia Chu beramai sudah datang kemari guna menyampaikan kabar untuk kebaikan Siaw Lim Sia, untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih, aneh pendekta tua ini, pikir Ban Liang. Dia telah ketahui duduk peristiwanya, mestinya dia telah mempercayainya penuh, tetapi kenapa dia masih tak sudi mengakuinya terus terang? Nona Hoan berkata pula, sekarang ini separuh dari pengaruh jahat sudah meliputi dunia Buen, maka itu sekarang juga saat atau kesempatannya yang terakhir. Jikalau kita tidak bertindak tegas sekarang ini hanya beraya layalan hingga mereka itu tumbuh sayap petak lengkap pastilah celaka kita semua. Dengan perlengkapannya itu, orang di belakang layar itu yang menjadi penggerak utama, asal dia memaklumkan perintahnya melakukan penyerangan umum, pasti dunia Buen seluruhnya akan terjatuh di bawah pengaruhnya. Hingga walaupun 30 tahun, tak nanti kita dapat bangun pula. Dan partai kamu yang mulia Taisu, yang biasa memegang tampuk pimpinan, kali ini kami harap semoga dapat bertindak pula, supaya dunia Kang Ou disadarkan agar pengaruh iblis dapat ditumpas pas habis mendengar suara si Nona, suke menghela nafas panjang. Gou Kui Eto'an Hun Chiuban Liang pun turut bicara. Katanya sejak 9 partai besar menggabung pelbagai partai menyerang dan membasmi Pekhobun, aku si tua sudah merasa curiga, maka juga telah ku berniat mencari tahu duduk hal yang sebenarnya, syukur ya usaha kami tidak sia-sia belaka karena Hang Tian telah memberkahinya mengenai urusan ini loh olap sudah berunding lama dengan adik seperguruanku. Su Hong berkata pula, kesulitan kami ialah kami masih belum mempunyai bukti untuk dijadikan pegangan kuat. Sekarang setelah para si Yacu tiba di sini, untuk mendapat kepastian, Sudikah para si Yacu datang ke ruang Taiyak Ie kami untuk berunding lebih jauh bersama kami, si Yopek menerima baik undangan itu Soatkun ingat akan Chiu Cheng, ia lalu bertanya kalau-kalau kawannya itu yang menjadi kurban racun masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kami telah menempatkan di Adi Tatmo Ie menjawab suke. Kami telah memberikan dia obat tetapi hasilnya tidak ada, obat kami bagaikan tenggelam lenyap di dalam laut besar, jikalau obatnya tidak tepat, memang tidak dapat dia ditolong, kata Nona Hoan. Apakah Nona dapat menolong dia suke? Tanya. Aku tidak dapat menolong dia, tetapi aku ketahui caranya, menyahut si Nona. Dia sebenarnya ada sangkut paut dengan ketua kalian. Nona, Apakah Nona telah ketahui si pemimpin yang masih menjadi orang rahasia itu suke menanya menegasi? Aku tidak tahu, menjawab si Nona. Nah, mari kita berangkat dengan berpegangan pada adiknya, Nona ini segera membuka langkah kakinya. Terima kasih. Terima kasih.